Intro Hai, saya Farah Queen Berjumpa lagi di my YouTube channel Hari ini I'm super excited Karena kita akan membuat roti You know how much I love roti Tapi rotinya lebih special lagi Karena saya gunakan sambal Yang produknya saya Dan juga teman-teman saya Jadi nanti rotinya itu spicy Roti sambal pull apart Bakal kita tarik-tarik gitu Untuk biar dia misah Terus namanya sebetulnya Monkey bread Monkey bread biasanya selalu yang sweet But this time kita bikin spicy Saya pakai my sambal kemangi Ada juga produknya teman saya Chef Henry Bloom Yang sambal embe Yang embe itu dia ada cabai rawitnya Ada bawangnya yang digoreng So it's really spicy And the curry Rinrin Marenka Dia juga punya produk sambal Yang delicious Kita pakai tiga-tiganya Ya Oke kita mulai Yang pertama kita bikin Untuk adonan rotinya terlebih dahulu Sepung terigunya Yang protein sedang Kita mau nanti rotinya itu lebih lembut 50 gram gula pasir 60 gram butter Yang sudah dilelehkan terlebih dahulu Terus yang namanya roti Harus ada pengembangnya Untuk pengembangnya saya pakai ragi instant Kita pakainya satu bungkus ya Terus satu butir telur Pakai satu sendok teh garam Dan 300 cc susu cair Sekarang Yang adonan basicnya Mau kita aduk dulu sebentar Sampai dia bercampur Terus kita bagi tiga Baru kita tambahkan yang sambal-sambalnya itu Kita aduk dulu sebentar Pakai hook attachment Atau bisa juga diuleni dengan menggunakan tangan Kalau dia sudah mulai bersatu Kita keluarkan Kemudian kita bagi tiga Jadi harus kita kasih sedikit tepung ya Untuk megangnya Biar enggak lengket Kita bagi tiga Seperti ini Yang satu kita kembalikan lagi ya Ke dalam mixer Nah Kita tambahkan yang mais sambal kemangi Sambal kemangi saya ini terbuat dari cabai Bawang merah Terus ada kemanginya Oh it smells so delicious Dan dia juga enggak terlalu pedas sekali Saya taruh secukupnya Pokoknya dia harus kelihatan Warnanya sama aromanya juga harus berasa ya Terus Ini kita Aduk lagi Sampai Dia mulai kalis Nah untuk yang kedua adonan Nanti yang satu kita masukkan ke sana Tapi yang satu bisa saya uleni disini Uh yang sambal marinka Hmm smell so good Ini juga uh Spicy Pedas Sambal marinka juga dia terbuat dari Bawang merah Dan cabai Jadi seperti sambal bawang Ya kita taruh seperti ini Terus ini kita uleni Jangan lupa tangan kita kasih sedikit tepung ya Belum pernah kan makan roti yang spicy Delicious Nah ini minyak dari sambalnya agak sedikit berpisah But don't worry Kalau kita uleni terus seperti ini Nanti dia akan menyatu dengan sendirinya Terus kita uleni sampai kalis Kurang lebih 8-10 menit Nah yang disini sudah Sudah tercampur rasa Sudah kalis Tinggal kita angkat Yeay Jadi nanti dia ada 3 rasa sambal Put it here Kita taruh disini Sama yang terakhir Yang adonannya Chef Henry Bloom Kita pakai sambalnya dia Oke yang untuk Chef Henry Bloom Sambal embe Dia ada irisan bawang Bawang putih goreng Bawang goreng Dan juga cabai Cabainya sepertinya pakai rawit ini Because it's quite spicy Oke tinggal Kita uleni lagi Sampai dia ready Kemudian didiamkan Baru nanti kita bentuk Untuk dipping and rolling Yang penting kita harus ada butter Yang sudah dilelehkan Sekitar 170-200 gram Sekitar 1 cup ya Kemudian Disini saya siapkan Wijen Sebetulnya nanti Kalau untuk rollingnya itu Bisa tanpa apapun Cuma butter aja No problem Terus ada keju parmesan Cuma kalau parmesan doang Kayaknya kurang cucok Jadi saya tambahkan disini Cabai bubuk Kita kasih Tingkat kepedasannya Sesuai selera Butternya Sebagian mau saya ambil Ya Butternya Kita Untuk yang satu adonan Kayaknya yang saya aja deh Yang kemangi Itu kita kasih Herbs Saya pakainya Parsley Parsley yang kering ya Sekarang Ini udah siap semua Tinggal yang Untuk adonannya Tuh Adonannya sudah pada ngembang ya Loyang Juga jangan lupa kita siapkan Sudah dioles dulu Sama butter Atau sama minyak Biar dia gak lengket Untuk rotinya Kita portion Yang back Ini mau saya potong aja Jadi Kira-kira-kira lagi disini Sekarang yang Sambelnya Rin 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 is a good friend of mine Dia tuh sahabatnya saya And she's super cute Cuma dia selalu sibuk ya Dia shooting Dia shooting sana sini Travelling So kita Ngumpulnya agak sedikit jarang Cuma Tiap ketemu Pasti seru Oke Ini juga Kita portion Seperti ini Dan yang terakhir Mai Sambal kemangi Oke Kita portion juga Nah ini kita Bulet-buletin ya Bulet-buletinnya juga Gak terlalu Gak usah terlalu Rapi banget Karena seperti yang saya bilang Ini kan bakal kita Tumpuk nanti Kalau monkey bread Yang resep Originalnya Dia manis Jadi Dicelupinnya tuh Ke butter Kemudian ada juga Kayak gulanya Brown sugar nya Sedangkan yang kita bikin Yang spicy Yang chef Henry Kita pakein Wijen ya Oke Jadi kita Saya tunjukin Kita ambil Rotinya Kita celupin Seperti ini Terus kita roll Sama Wijen Saya biasanya pake tangan Yang satunya Kita taro Seperti itu Jadi kita campur-campur Sekarang yang adonan Yang adonan yang saya Yang ada herbs nya Yang rin-rin Kita kasih yang parmesan Sama cabai bubuk tadi Oke Yum Here we go Adonannya kita biarkan Mengembang dulu ya Jadi kita Biar dia naik lagi Sekitar 15 Sampai 30 menit Baru kita panggang di oven Ovennya sudah dipanaskan Terlebih dahulu Suhu 180 belajat versius Nanti kita panggang Sampai makan Ini memang Sedapnya Disantap Waktu masih panas-panas Ya Yum Kan namanya juga Pull apart ya That's why Kita kasih yang tadi Yang butter-butter itu Biar dia bisa Misah-misah So this is how it goes Tinggal kita hias Dengan daun kemangi Dimana-mana Pasti belum pernah kan Makan roti Dengan kemangi Yang banyak Seperti ini Dan juga rotinya spicy You've been missing out This is it Monkey bread sambal Buatan saya Yang harus kalian coba Sekarang juga Jangan lupa untuk Like, comment, subscribe, dan share See you next time Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax